hai hai oke tetap lagi dengan saya Eko Dianegas motor slot dealer motor bekas yang cepat terbuka apa adanya disini kamu bisa terkambil dealer hari kejualan video perbaikan proses perbaikan motor baru langsung sampai kita dapat berjalan semua semua dan semua ini adalah di sehari minggu kita nyoba bikin vlog tanpa kameramen karena kameramennya orang lebu masih kemas Satria sama Mas Arya mau ya Oke kita akan sepilih unit yang lagi masuk dan sudah ready ya buat teman-teman nyari kemarin vario 125 all nah ini mau ada banyak Mas ada banyak 12344 ada lagi sana sekitar lima atau enam unit ada untuk harga sing ini harganya 13-14an ya Oh ini juga bagus 13 pajak platan terima baru itu ripen pasti ada ya jadi motor terlalu lama itu ada ripen dimaklumi jadi motor bekas ya untuk kilometer ya biasanya enggak banyak-banyak lumayan banyaklah ini 2013 ini ISS Oh ini kilometer 105 tapi seputar kayaknya mas-mas ini ya kita ini ya 100 1005 di seratus ribu saat unjul sewu 101.000 ini tinggometernya ya biasalah memakan motor kayak gini metik itu motor yang paling mudah dikendarai dan paling nyaman makannya kadang-kadang orang itu pakai motor kayak gini tinggal pancang tinggal pancang tuh di 2013-14-2013 yang menurut aku dari tiga ini paling api ini Mas ini 2013-2010 ini Mika nya juga masih ori cuma lampu ini ganti HP mas lampu ini login chat juga masih bagus orinan ini kalau ada ripen diketimaklumi terus ini stiker juga masih ori mirasnya biasanya di speedo speedo ini banyak error bagian digitalnya nggak apa-apa ya digitalnya ini agak error sama ini lampu jauhnya nah ini nggak bisa nah ini dengan dikatakan jauhnya nggak bisa tapi masih oke semualah enggak mengganggu ya ini 13.5 ISS ya ah bagus ini 13.5 13.5 nanti Bapak Jogor boleh sini juga 13.8 21 jadi kadang-kadang tahun hampir sama tapi harganya beda-beda kembali ke kondisi yuditnya abekan soal tahun menurut terbekas ya karena harga sesuai kondisi motori ini lagi 14 sama 14 kita cek ya biasanya errornya itu digitalnya ini tipe CPS 75 ini asli Mas ini kunci juga masih ori ah gelaman terlalu rendah ini kalau ripen pasti ada dikit-dikit dimaklumi motor-motor lama pas stiker masih ori yuk ini oke ini nanti diangka 14,5 wajah pajak terima baru lampu depan juga masih ori meski nggak sebening yang lainnya yuk ini bening banget ini Oke buat teman-teman nyari Firewall dengan budget 10-14 bisa dapat kayak gini naik PNC murah 10 jutaan kemarin kita ada di gudang itu harga 10 jutaan tapi ya nggak sih bagus ini kondisinya disini VARU T25 semudah terbaru special edition ya pelet gold ini kilometer di angka 24.000an naik tempat remote ini kereta kemarin dapat harga 20 juta dan tadi dengan 22,5 jutaan agak mahal karena ini special edition dan jarang-jarang ada yang punya buat kalian yang ingin tampil beda yoi ini solusinya Oke untuk hidup yang disini semua ini udah kita review semua terus satu yoke penasaran langsung aja buka di video sebelumnya review langsung yang ini kali belum kita iklan ke soalnya WPKB belum ready ya nanti saya tidak review kan buat kalian Oh ini nek Revox nyempel yang ini pilih wah ini ini di antara ciwi-ciwi kayak nek kayak gini Revox ini ini 2021 ya ini 11 juta dan Revox itu adalah satu motor Revo dengan kasta tertinggi X kayak NXX ini tepatan ya Black CW Terus ini pasti ada angkanya 1.34 juta 16.000 coba saingnya dari pen mas nih bekas di pen jadi sama miliknya itu bekasnya itu cuma di kayak di apa nyamanya di oh cat pakai pilok itu kurang rapi sayangnya nanti bila negosiasi weh di negosiasi kita ganti ya enggak papa ini kurang damage untuk tahun segini ya Oke kita lanjut ke depan sana ada speci ini ada Honda speci Honda Matic yang paling banyak cari karena ini buat merek ya Honda Matic irit injeksi bakasi gede budget 10 jutaan bener dulu itu kayak gini laku Mas karena dulu itu agak bergata begitu yang suka karena model lemuh mungkin sekarang orang-orang orang-orang itu berbeda ganti selera nambah senangnya singkuru-kuru ini saya semuanya oke jangan tersinggur lupa semuanya nah ini kemarin terdapat di angka 8.5 bagus warna putih injeksi nanti lagi di angka 10 jutaan ya mungkin yuk kita jual kayak tinggi karena ini emang jarang-jarang kita nemu spesi yang sebagus ini bagus dalam artian di kelasnya ya jangan berharap ini koyok ini janganlah jangan berharap kayak gitu pasti bagus lumayan harus oke terus ini review lagi 2019 ini harganya paling 9.9 setengah paling nanti ini apa itu yang milih DP mulai sejutaan review kayak gini 150 nya udah mulai ready ya ini tinggal ditunggu lagi aja untuk proses salonnya Oke kita ke bawah sana masuk varus 125 lagi 2021 ini ya saya juga ini panggung untuk 19,7 jutaan ini saya bahannya halus kilometer 18.000 maklum ya biasanya band-band ini tuh umurnya sekitar 15-20 ribuan nanti ready di angka 21 ke 22 terima band baru tinggal pakai nanti oke tunggu aja ya Oh sayangnya dikit masih ya iman banget tapi nggak apa-apa ini saya nggak tembus dan nggak ada liter lainnya saya bernya kemarin terus n-meg nah ini n-meg kol ya 2016 ini kilometer agak banyak makanya murah paling nanti ready di angka sekitar 21 22 22 setengah lah paling banter ini kilometer 80 ribuan n-meg all ya ini gerasi pertama karena keluar pertama tuh 2015 ditunggu aja ya mungkin besok udah ready eh Senen ya besok minggu soalnya Senen besok ya tapi besok udah ready ini bidu 2016 yang kemarin dapatnya di angka sebelah setengah kita ganti pajaknya mati nih nanti ready di angka 13 setengah setengah soalnya nanti padahal diban sama pajak kemarin kita terus ini n-meg tipe connected nah dah kiles ya 2020 pembelian 2021 ini warna biru jadi di angka 29 jutaan nanti 29 setengah lah paling ya kilometer di angka 19 ribuan eh fixen ini disini murah tadi paling t11 12 soalnya kondisi ini kayak gini mas ya no nah rapatnya diganti tapi akhirnya ada katanya dan ini banyak yang pudar catnya coba nanti kita cek dulu kalau mesin bagus kita restorasi nanti bisa dapet fixen 2017 modelnya ini yang lampu led ya lampu led nanti sepulnya rating kita ganti aja nih ya rating murah ya udah dilim mas mas murah rating ini paling 150 ribu ya daripada dilim man-eman nggak enak dilihat mending diganti ini nanti ready di angka kisaran bawah 15 lah 14-15 udah dapet fixen new lampu led terus ini nih udah pake kondom ya kalau sing R kan dia udah pake swing ampara nah ini belum sepulnya kemarin ini 12 juta dapetnya nanti di bawah 15 juga ya sepanteran ini nanti ya terus lagi-lagi tuh ini ada Honda juta blit generasi pertama next ini tadi itu eh empat jutaan ya 29-28 sorry 28 masa hidup ini mesinnya review nanti coba kita masuk ke gudang dulu nanti dengan ke gudang di gudang di review lagi nanti biasanya udara kepastinya di Tunggu Mawon terus Mio sporty solnya ini ini 8,5 tok cuma ini nanti masuk gudang juga non garansi ya pada gudang non garansi harga murah-murah kalau nilai minta gudang yang bagus di sana oke di sini itu harga sekondisi masih ya ini baru lagi ini sebagian 10 juta ini ini baru kita selalu kita putihkan dulu ya kata kusum-kusum kayak gini biar di harus di salon dulu biar putih mulus lagi oke buat kalian yang ditanya-nya yang di atas sana ya langsung aja tulis di komentar nanti kita bahas satu-satu buat kalian semua jangan lupa follow akun di gantung kita ya karena kita setelah lalu review kan buat kalian motor dan sepilkan selalu buat kalian motor-motor pekasih yang ada di sini ya terima kasih terima kasih terima kasih